Shalom saudara Terlukiskan di dalam hatiku Tercengang ku dibuatmu Ku kagum padamu Tak ada hal di hidupku Yang luput darimu Kau indah, kau mulia Tiada sepertimu Ku ingin hidupku menyenangkanmu Kau terawa dan teraki Pencipta segalanya Seluruh bintang pun bersinar Oleh ucapanmu Engkau pun pengasihiku Penulis hidupku Tak henti sekenap nafasku Menyembahmu selalu Ku puji, ku sembah Tiada sepertimu Ku ingin hidupku menyenangkanmu Segala puji, segala hormat Segala puji, segala hormat Sekenap hatiku Menyembahmu Terimalah 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 Senap hidupku Senap hidupku Sebagai persembahan Yang hidup Bukan kehendakku Namun kehendakmu Hidupku bagimu Hidupku bagimu Sebenap hidupku Sebenap hidupku menyenangkanmu Menyembahmu Menyembahmu Terimalah 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 Senap hidupku Sebagai persembahan Sebagai persembahan Yang hidup Sebagai persembahan Segala puji Segala puji Segala hormat Sekenap hatiku Menyembahmu Terimalah Terimalah Senap hidupku Sebagai persembahan Yang hidup Sebagai persembahan Yang hidup Sebagai persembahan Yang hidup Yang hidup Bagi-Mu Hanya bagimu Hanya bagimu Satu kehidupan Mendasar Tentang iman Kristen Jadi saya kembali Ke kata Komitmen Komitmen Itu menunjukkan Satu keterikatan hati Dan pikiran pribadi Terhadap satu hal Itu komitmen Perbedaannya dengan janji Janji adalah suatu angan Yang akan diwujudkan Di masa datang Atau masa depan Itu bedanya Komitmen dengan janji Komitmen sangat penting Karena komitmen merupakan Harga diri Dan prestasi Atau meningkatkan Kualitas Bukan prestasi ya Komitmen itu Merupakan harga diri Dan meningkatkan Kualitas seseorang Yang berkomitmen Kira-kira Kira-kira Apa Yang jadi kendak Tuhan Dalam hidup saya Sebagai hamba Tuhan Saya Terus bertanya Juga seperti itu Karena kita Tidak tahu Langsung gambar Besarnya Kebergantungan Dengan Tuhan Untuk langkah Langkah demi langkah Kemana saya Harus mengarahkan Umat ini Saya perlu bertanya Dengan dia Setelah dialog Bertanya Berdoa Dengan Tuhan Yang saya Harus tanya juga Saya Uji Pribadi saya Saya Perlu bisa Melihat apakah Saya On the track Saya ada Dalam Jalurnya Gitu Nah kata Komitmen Itu Artinya Waktu saya Berkomitmen Saya menghargai Kehendak Tuhan Di atas Segalanya Kolos 1 ayat 16 Saya ambil Terjemahan Passion translation Ya Jadi Sebab Bahasanya Kadang lebih 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 Tebal Lebih jelas Karena Sang anak Telah Menciptakan Segala sesuatu Baik Di dimensi Sorga Maupun di dimensi Bumi Yang tampak Dan semua Yang tidak Tampak Setiap Kursi Kekuasaan Pemerintahan Kerajaan Dan otoritas Semuanya Diciptakan Oleh Dia Untuk Tujuannya Dia Dia Telah Ada Sebelum Segala sesuatu Diciptakan Dan sekarang Segala sesuatu Menemukan Kesempurnaan Akan Di dalam Dia Ini Terjemahan The Passion Nah Komitmen Adalah Saya Berjanji Saya Menyatakan Diri Saya Menyerahkan Diri Untuk Melakukan Kehendak Tuhan Dan Itu Jauh Lebih Berharga Yakobus 4 Ayat Yang kelima Saya Bacakan Apakah Ayat Kitab Suci ini Tidak mempunyai Arti apa-apa Bagi Yakni Ayat Yang mengatakan Roh yang Dihembuskan Allah ke dalam Hakimu Adalah Pencipta Yang Cemburu Yang Sangat Menginginkan Dirimu Sepenuhnya Nah Terjemahan ini Sedang bilang Tuhan Yang Ciptakan Kita Dengan Cemburu Terhadap Kita Tuhan Sendiri Punya Komitmen Dengan Kita Dengan Kata Lain Saya Merasa Betapa Berharganya Saya Sampai Yang Ciptakan Saya Cemburu Gitu Saya Mau Sudara Coba Resapi Coba Renungkan Ayat Ini Ijinkan Sampai Ayat Ini Menjelaskan Lebih Banyak Buat Sudara Jadi Disini Kalau Saya Simpulkan Khusususnya Buat Jemaat Di Ambon Kita Yang Terus Fokus Dengan Tuhan Saya Mau Kita Sadar Bahwa Sebagai Orang Percaya Sebagai Orang Yang Punya Komitmen Dengan Tuhan Kita Diberi Satu Proyek Besar Bukan Yang Dunia Tawarkan Satu Proyek Besar Bukan Yang Dunia Tawarkan Sangat Beda Nah Komitmen Itu Ada Dalam Yakobus 4 Ayat 8 Saya Bacakan Semakin Dekatkanlah Hatimu Kepada Allah Nah Ini Komitmen Maka Dia Bahkan Akan Lebih Dekat Kepadamu Tetapi Pastikan Kamu Membersihkan Hidupmu Hai Kamu Orang-orang Berdosa Dan Jagalah Hatimu Tetap Murni Dan Jangan Ragu-ragu Lagi Ayat ini Sedang Menjelaskan Kenapa Kita Komitmen Kira-kira Gitu Pentingnya Kita Punya Komitmen Kepada Dia Yang Cemburu Terhadap Kita Wah Itu Kadang-kadang Di luar Jangkauan Tapi Saya Memilih Percaya Karena Ini Firman Sehingga Saya Perlu Masuk Dengan Apa Yang Disebut Iman Iman Menjadi Jembatan Untuk Saya Bisa Mempercayainya Gitu Jeremia Satu Ayat Yang Kelima Ini Nabi Di Jaman Perjanjian Lama Yang Menangisi Pelanggaran Atau Dosa Bangsanya Tapi Kamu Lihat Komitmen Tuhan Disini Tuhan Berbicara Kepada Yeremia Sebelum Aku Membentuk Engkau Dalam Rahim Ibumu Aku Telah Mengenal Engkau Dan Sebelum Engkau Keluar Dari Kandungan Aku Telah Menguduskan Engkau Aku Telah Menetapkan Engkau Menjadi Nabi Bagi Bangsa Bangsa Ini Komitmen Tuhan Terhadap Sang Nabi Jadi Tuhan Sebenarnya Bukan Menuntut Tapi Tuhan Memberitahu Lebih Dulu Gambaran Kita Siapa Kita Bagaimana Perasaan Dia Terhadap Kita Tadi Kita Dia Cemburu Dengan Kita Yang Dia Ciptakan Nah Dari Situ Seperti Dia Tunggu Jawaban Balik Dari Kita Yang Percaya Maukah Kita Punya Komitmen Juga Dengan Tuhan Yang Untung Kita Sudara Bukan Tuhan Sandainya Kita Menolak Itu Tuhan Bukan Merasa Dirugikan Dia Hanya Sedih Bahwa Dia Ciptakan Kita Untuk Satu Tujuan Tapi Kita Menolak Komitmen Itu Nah Untuk Bisa Melaksanakan Kehendak Tuhan Saya Dan Sudara Yang Percaya Harus Mau Harus Mampu Bekerjasama Dengan Tuhan Yang Ciptakan Kita Roma 12 Ayat Yang Kedua Mengatakan Berhentilah Meniru Apa Yang Menjadi Ideal Dan Opini Dari Budaya Di Sekeliling mu Ini Diterjemahan Yang Lain Jangan Menjadi Sama Dengan Dunia Itu Ini Maksud Berhenti Menjadi Ideal Dan Opini Dari Budaya Di Sekeliling Tapi Biarlah Kamu Ditransformasi Dari Dalam Oleh Roh Kudus Melalui Pembaruan Total Dari Caramu Berfikir Maka Kamu Akan Diberdayakan Untuk Mengenali Kehendak Allah Saat Kamu Menjalani Kehendak Allah Saat Kamu Menjalani Kehidupan Yang Indah Memuaskan Dan Sempurna Di matanya Soalnya Bisa Lihat nih Gambaran Besar Yang Tuhan Kasih Buat Untuk Itu Digenapi Cuman Butuh Satu Keputusan Dari Saya Dari Sudara Komitmen Wow Kita Bukan Di Proses Saya Mau Mau Bilang Karena Kata Proses Itu Buat Saya Umum Seluruh Dunia Kehidupan Pakai Kata Proses Saya Diproses Untuk Ini Saya Diproses Tapi Untuk Masuk Dalam Kesepakatan Komitmen Ini Saya Ganti Kata Proses Itu Dengan Didikan Tuhan Dalam Menjalani Komitmen Pasti Ada Banyak Rintangan Nah Saya Sebut Bukan Proses Tapi Rintangan Yang Datang Buat Saya Itu Kayak Didikan Tuhan Didikan Buat Saya Lebih Bahasanya Lebih Kerajaan Alam Karena Didikan Membuat Kamu Naik Kelas Membuat Kamu Naik Lebih Berharga Lebih Dipercayakan Yang Lebih Besar Seperti Saya Sebut Tadi Di Atas Ada Proyek Besar Yang Tuhan Berikan Buat Kita Yang Dunia Nggak Bisa Berikan Nah Bagaimana Untuk Kita Bisa Menjalani Itu Kata Ini Yang Saya Ulang Terus Komitmen Komitmen Menghasilkan Kemampuan Untuk Menduplikasi Diri Kita Kepada Orang Lain Itu Komitmen Komitmen Membuat Kita Bisa Memberdayakan Orang Lain Seperti Apa Yang Firman Bilang Komitmen Membuat Hari Ini Buat Saya Mendelegasikan Kepada Generasi Di Ulang Tahun Yang Ketiga Puluh Ini Saya Bukan Mendelegasikan Tugas Buat Generasi Tapi Saya Mendelegasikan Otoritas Berarti Mereka Akan Memimpin Jauh Lebih Hebat Dari Saya Karena Kalau Standartnya Saya Artinya Mundur Dan Untuk Jemaat Di Ambon Kalian Bisa Rasakan Dan Menyaksikan Sendiri Bagaimana Generasi Yang Sekarang Ini Memimpin Kalian Saya Lanjutkan Dengan Doa Korintus 4 Ayat Yang Ketujuh Ini Kata Penting Yang Saya Mau Ambil Dari Firman Ini Yaitu Bejana Jadi Kita Ini Bejana Doa Korintus 4 Ayat Yang Ketujuh Kami Seperti Bejana Tanah Liat Biasa Yang Membawa Harta Karun Yang Mulia Di Dalamnya Pelan Pelan Kami Bejana Tanah Liat Biasa Yang Membawa Harta Karun Juga Enggak Biasa Yang Mulia Di Dalamnya Terus Ayatnya Bilang Supaya Luapan Kuasa Yang Luar Biasa Itu Akan Tampak Berasa Dari Allah Bukan Dari Kami Nah Saya Jabarkan Di Disini Sebagai Anak Tuhan Sebagai Kita Yang Bergerak Dalam Pekerjaan Tuhan Entah Itu Misi Entah Sebut Apa Aja Satu Hal Sikap Kita Yang Punya Komitmen Kita Nggak Cari Terkenal Kita Nggak Kejar Popularitas Kita Bejana Harta Mulia Itu Itu Semua Dari Dia Harta Karun Yang Luar Biasa Itu Kita Nggak Bisa Usahakan Jadi Kita Memang Nggak Akan Kejar Apa Itu Popularitas Pujian Manusia Nggak Saudara Bayangin Disini Dibilang Itu Semua Yang Kita Buat Sehingga Dunia Akan Mengakui Bahwa Ini Semua Adalah Pekerjaan Allah Melalui Saudara Dan Saya Jadi Komitmen Itu Sangat Beda Konteksnya Dengan Kita Orang Percaya Dengan Yang Ada Di Luar Sana Karena Kita Bikin Semua Bukan Untuk Kita Dikenal Tapi Untuk Siapa Yang Kita Beritakan Berlaku Bejana Itu Kita Tanah Lihat Nah Bejana Ada Menghasilkan Dua Hal Atau Bejana Perlu Dua Hal Ini Satu Setuju Dengan Tuhan Kalau Saudara Mau Terlibat Dalam Pekerjaan Besar Yang Saya Bilang Tadi Yang Dunia Nggak Bisa Berikan Komitmen Kandungan Di Dalamnya Yaitu Setuju Dengan Tuhan Yang Kedua Cuma Setuju Belum Selesai Yang Kedua Siap Untuk Kerjasama Dengan Tuhan Nah Komitmen Apa Saudara Nggak Mundur Waktu Lihat Tantangan Waktu Datang Celah Misalnya Buat Saudara Ada Pencelaan Atau Dicemoh Oleh Orang Kamu Nggak Mundur Karena Satu Hal Saya Sudah Setuju Dengan Tuhan Yang Kedua Saya Bekerjasama Dengan Tuhan Selama Kita Masih Ada Di Tubuh Ini Jangan Berhenti Sudaraku Satu Tesalon Ketiga Ayat Yang Ketiga Sebab Kami Ingat Di Hadapan Allah Dan Bapak Kita Bagaimana Kamu Mempraktekan Iman Luh Bagaimana Kasihmu Memotivasimu Untuk Melayani Orang Lain Dan Betapa Tak Tergoyakannya Kesabaranmu Yang Penuh Pengharapan Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Kita Disini Dibilang Gini Ingat Artinya Orang Menceritakan Kita Waktu Kita Sedang Jalanin Semuanya Orang Menonton Kita Lalu Mereka Menceritakan Kita Itu Kayak Iklan Sebenarnya Yang Dia Ceritakan Apa Bagaimana Motivasi Kasihmu Bagaimana Kamu Melayani Orang Lain Itu Dia Bagaimana Kita Tidak Tergoyahkan Kesabaran Pengharapan Kita Itu Ditonton Oleh Dunia Jadi Dengan Kata Lain Saya Pilih Ini Saudara Dan Saya Mengalami Kasih Karunia Tuhan Apa Konkretnya Kita Ngalamin Jatuh Bangun Kita Gagal Dipulihkan Lagi Dimampukan Kembali Itu Kasih Karunia Nah Ayat Ini Sedang Bilang Gini Jangan Berhentikan Kasih Karunia Hanya Sampai Di Dirimu Kamu Juga Mesti Mampu Melihat Orang Lain Yang Lemah Yang Kurang Yang Jatuh Bagaimana Kamu Bisa Menyalurkan Kasih Runia Kepada Mereka Ini Yang Jadi Tontonan Dunia Ini Akan Jadi Berita Yang Luar Biasa Dimana Kita Orang Percaya Mendemonstrasikan Motif Kasih Dalam Melayani Tuhan Dan Sesama Sorga Menonton Kita Mereka Akan Lihat Benar Ada Juru Selamat Yang Menyertai Mereka Karena Di luar Injil Tidak Ada Juru Selamat Ada Satu Tuhan Yang Luar Biasa Semakin Kita Mengenal Allah Dan Firmannya Semakin Banyak Kelimpahan Yang Bisa Kita Nikmati Pikir Baik Dia Pemilih Semuanya Lalu Lalu Kita Mengaku Kita Anaknya Kita Orang Percaya Tapi Kenapa Kita Miskin Dalam Segala Yang Dia Sudah Punya Itu Seharusnya Kita Ikut Menikmati Kelimpahan Yang Bisa Kita Menikmati Bagaimana Caranya Kita Bisa Mendengar Tuhan Yang Hebat Cuma Satu Bahasa Tuhan Adalah Firman Tuhan Tadi Saya Bilang Mengenal Allah Fokus Kepada Allah Yaitu Sudara Bergumul Bergumul lagi Bergaul Tekun Dengan Firman Kita Baca Bukan Karena Harus Kita Baca Karena Kita Tahu Kita Butuh Kita Ingin Tahu Tuhan Lebih Dalam Mendengar Suara Tuhan Bahasa Tuhan Itu Firman Sehingga Gini Semakin Kita Paham Firman Semakin Mudah Kita Mendengar Tuhan Suaranya Tuntunannya Gitu Nah Dengan Kata Lain Gini Bahasa Kita Nyambung Gitu Sama Tuhan Kalau Kita Bergaul Dengan Firman Dan Itulah Rahasia Kesuksesan Saya Tidak Perpanjang Saya Tutup Dengan Statement Ini Komitmen Saya Saudara-saudara Yang di luar Ambon Yang ikuti Ibadah Kita Hal-hal Yang saya Sudah Buat Dan Belum Buat Ini Saya Nyatakan Disini Multiply Myself Melipat Gandakan Diri Saya Kepada Generasi Dalam 30 Tahun Artinya Ini Saya Jalankan Tidak Sempurna Tapi Saya Jalankan Yang Kedua Empowering People Bagaimana Saya Melengkapi Saya Jalanin Tidak Sempurna Ya Tapi By Grace Karena Kasih Karunia Anugrah Semua Berjalan 30 Tahun Ini Nah Ini Tindakan Saya Dalam 5 Tahun Terakhir Ini Saya Bukan Hanya Mendelegasikan Tugas Tapi Saya Delegasikan Otoritas Generasi Akan Memimpin Jauh Lebih Baik Usia Saya 70 Tahun Sekarang Bagaimana Generasi Ini Memimpin Kedepan Kalau Standartnya Krisman Usama Mundur Harus Lebih Baik Jadi Sekarang Fungsi Saya Hanya Bapak Gembala Tapi Yang Memimpin Sudah Generasi Sudara Inilah Berita Hari Ini Tentang Komitmen Ada Satu Pekerjaan Besar Yang Dunia Tidak Bisa Berikan Itu Hanya Bisa Diberikan Dari Allah Dan Itu Akan Terwujud Nyata Waktu Kita Memutuskan Untuk Komitmen Sekali Lagi Apa Komitmen Menunjukkan Keterikatan Hati Dan Pikiran Pribadi Kita Terhadap Sesuatu Hal Dalam Hal Ini Terhadap Apa Yang Tuhan Tunjukkan Percayakan Buat Kita Tuhan Yesus Memberkati Mari Kembalilah Dalam Hidupmu Pekerjaanmu Tanggung jawabmu Komitmenmu Dengan Tuhan Ketahui Satu Hal Tuhan Baik Terima Berkatnya Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejaktra Yang Melampaui Segala Akal Kasih Anugrah Limpa Rahmat Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Persukutuan Yang Indah Dengan Rohol Kudus Mengawali Setiap Langkahmu Keluar Masukmu Mulai Hari Ini Sampai Kekal Selama Lamanya Amen Selama Sam Pai Kedio Has Ras Mis ко Us Terima kasih.